Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kedaulatan budaya itu dengan sumpah pemuda. Kami putra-putri berbangsa, bernegara, dan berbahasa Indonesia. Itulah kedaulatan budaya. Kemudian kedaulatan politik 17 Agustus. Kemudian ditambahkan lagi kedaulatan wilayah, wilayah laut. Dulu pulau-pulau di Indonesia itu antar pulau lautnya itu belum menjadi wilayah Indonesia. Tapi itu pada saat dekret Juanda tahun 1957 itu menjadi bagian dari wilayah. Itu kedaulatan wilayah. Kemudian sekarang saat ini krisis kita akan bicara tentang kedaulatan ekonomi. Kedaulatan integritas dari bangsa dan eksistensi bangsa Indonesia. Tentu saja menarik karena hari ini ditengarai sebagai hari lahirnya Pancasila. Kalau ilmu politik pasti akan dekonstruksi lagi. Kenapa 1 Juni? Kan tanggal 29 Mei sudah ada yang pidato, Muhammad Yamin. Yang tadi Soekarno sendiri mengatakan Pancasila itu dari ahli bahasa itu Muhammad Yamin. Karena dia duduk di sebelah Soekarno. Kemudian tanggal 31 Mei ada dokter Supomo. Yang juga bicara yang memberikan pidato. Baru tanggal 1 Juni itu Soekarno yang pidato. Dan itu di BPUPKI. Dan menarik, disitu ada dua ya perempuan anggota di BPUPKI. Satu Maria Ulfa. Dia sarjana hukum lulusan Leiden. Dan dia juga pengajar di Muhammadiyah. Jadi ini perguruan Muhammadiyah. Sama juga dengan Perdana Menteri Juanda. Dia juga mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta. Nah, kenapa saya mau angkat itu? Sebetulnya menarik kalau Anda pelajari. Siapa sebenarnya tokoh-tokoh BPUPKI? Jadi bukan hanya Soekarno saja. Bukan kemudian kita mau merendahkan Soekarno. Tidak. Tapi negara ini dibentuk dari sejumlah perjuangan para pahlawan, para tokoh-tokoh negara Republik Indonesia. Di BPUPKI, siapa yang keras bicara tentang dasar negara Islam dan kekuatan Islam? Dan itu adalah Ki Bagus Adi Kusumo. Makanya dia tidak masuk di tim Jakarta Charter. Tapi tetap saja. Jadi kalau Anda mau melihat bahwa apa Pancasila yang kita kenal ini itu adalah Pancasila Jakarta Charter yang kemudian sila pertamanya, ketuhanan yang mahasiswa yang sebelumnya adalah ketuhanan yang berdasarkan Islam dan kewajiban untuk pemeluknya, untuk melaksanakan bagi pemeluknya. Dan di tujuh kata yang itu. Ini penting ini untuk Pak Ketua MPR. Kenapa Ki Bagus Adi Kusumo itu menjadi dia tenang? Karena dijanjikan bahwa akan dibentuk majelis permusyawaratan rakyat. Jadi di situ mana perdebatan-perdebatan. Sama di Amerika juga ada. Anda baca Federalist Papers. Itu perdebatan antara bagaimana kekuasaan dibagi, bagaimana dan sebagainya. antara John Jay, Hamilton, Jefferson, dan yang lain-lain. Nah ini juga harus diangkat. Jadi kita tidak individu. Dan kemudian kita menafikan semua yang namanya atau lain dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi tadi ada dua perempuan. Satunya tau, satu Maria Ulfa dari perguruan Muhammadiyah. Satunya lagi Siti Sukabtinah dari Taman Siswa. Ya ada dua perempuan. Jadi ada juga di BPUPKI perempuannya ya. Perempuan harus maju terus. Sudah dari awal keadaan terlibat ya mbak ya. Yelah, ini kalau kalian nggak dikasih tau ada 50 persen. Dua dibanding berapa orang tuh mbak? BPUPKI. Berapa? Banyak. Banyak. Berapa? 60-an tak. Jadi masuk. Kemudian ada tim sembilan. Tim sembilan Ki Bagus Adi Kusumo nggak masuk baru kemudian PPKI. Jadi nanti dicek lagi. Jadi kalau dari partisipasi perempuan, kita di zaman reformasi ini better off ya mbak? Karena diaturkan partisipasi perempuan kan di DPR dan di partai politik kan. Sekarang saya 21 persen. 20 persen. Kan rekrutmennya gimana yang pernah saya jelaskan kayak gitu kan? Iya, iya, iya. Lanjut. KKN-nya masih ada. Lanjut. Saya tidak mengulangi yang itu. Tapi tujuan kita bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan, mencatrakan, ikut di dalam kecerdipan dunia. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Nah kalau kita bicara tentang ideologi Pancasila, tentu saja sebagai dasar, kalau dalam ilmu politik disitu ada order gitu ya. Jadi bagaimana kita mencapai cita-cita masa depan. Masa depan seperti apa yang dicita-citakan sebagai falsafah politik yang tingkat operatif level. Jadi harus bisa dioperasionalkan gitu ya. Dan political movement. Tadi dikatakan ideologi Amerika dan sebagainya, sebetulnya kan kalau kita bicara ideologi ya liberalism dengan elemennya individualism, freedom, reason, equality, toleration, consent, constitutionalism. Kalau konservatism, ada tradition, pragmatism, human imperfection, hierarki, authority, property. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara ideologi kan kiri-kanan. Kalau tadi dikatakan pada saat perancangan itu kiri masuk. Enggak Pak. Sebetulnya PKI gak masuk di BPUPKI. Jadi sebetulnya ini seringkali kemudian diperhadapkan. Sampai hari ini. Tapi kirian. Kalangan Islam, kalangan perangsaan. Sosialisme dalam keadilan sosial itu, silahat kelima. Sosialisme itu. Ya kalau kita. Ya itu Islam. Ya. Setelah masuk. Enggak maksudnya kalau tadi semuanya masuk enggak. PKI enggak masuk. Oh iya. Dalam konteks BPUPKI ya. Saya mengatakan ini BPUPKI. Bukan kemudian dalam konteks itu. Walaupun nanti ada kabinet empat kaki. Di dalam era demokrasi parlementer. Nah sekarang ini krisis kita. Jadi kalau kita bicara krisis, negara yang belum 100 tahun biasa saja krisis itu akan selalu muncul. Jadi kalau hari ini persoalannya adalah persoalan dengan COVID-19. Yang kemudian punya dampak. Semua isu. Sosial. Isu pendidikan, kesehatan, lingkungan. Lingkungannya malah sebetulnya environment. Secara environment. Kurangnya polusi dan sebagainya itu menarik. Kalau bisa di. Ada plus minusnya dalam konteks ini. Tapi pada saat kita bicara tentang ekonomi, ya memang ada persoalan-persoalan ekonomi. Nah di sini sebetulnya tantangan. Bagaimana tantangan-tantangan COVID-19 ini di dalam menyelesaikan masalah krisis. Baik itu politik, tantangannya politiknya. Bagaimana kita masih tetap di dalam membangun demokrasi yang ada. Demokrasi Pancasila seperti apa. Karena ahli teori ilmu politik itu model itu banyak sekali. David Held saja bikin 11 model. Dan kita Indonesia mestinya harus bikin model sendiri. Dengan negara yang the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Tentunya model demokrasinya berbeda. Dasar negaranya di dalam konteks ini nomor satu juga ketuhanan yang maha esah. Jadi kalau kita menjelaskan tentang konstruksi Pancasila. Kalau saya bisa kutip bagaimana kawan saya Mulyadi mencoba untuk mengatur, melihat, menganalisisnya. Negara Pancasila itu adalah di situ ada ideologi terbuka tertutup. Kalau dia Tuhan, terbukanya Tuhan. Tapi tertutupnya esah di dalam konteks itu. Nanti kalau ada yang tersinggung, gimana Bu dengan yang lainnya? Kalau dalam Islam biasa itu ada lakum dinukum wali adin. Manusia di situ harus beradab. Jadi kalau tadi bagaimana menyelesaikan COVID, harus beradab. Jangan sampai negara ini, kemudian negara tidak hadir, negara tidak mengurusi rakyatnya. Nah di sini berarti Anda tidak ada Pancasila. Karena dalam konteks Pancasila manusianya harus beradab. Jadi kalau tidak beradab, tidak ada tempat di Republik ini. Bangsanya apa? Bersatu. Jadi persatuan. Dalam konteks ini persatuan Indonesia. Bangsanya bersatu. Kalau tadi konstruksi dari negara Republik Indonesia, kalau kita bicara adalah siapa pemilik saham dari negara Indonesia? Mau tidak mau Anda harus lihat kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Tidore. Jadi jangan selalu orang Islam ini dimusuin terus. Itu pemilik saham sah. Dan dari beberapa kesultanan itu, mereka memegang loh. MOU-MOU. Itu ada MOU-nya ternyata. Nah ini teman-teman yang dari sejarah, coba dicek. Yang dari ilmu hukum, coba dicek. Bagaimana sebetulnya dulu di dalam konteks itu. Tidak hanya wilayahnya yang diberikan kepada negara Republik Indonesia, tapi juga duitnya, rakyatnya, dan sebagainya. Yang sekarang justru wilayah-wilayah kerajaan itu menjadi miskin. Di sini letaknya nanti MPR harus berpikir keras bagaimana melaksanakan Pancasila itu. Rakyatnya berdaulat. Jadi kedaulatan rakyat di dalam konteks ini. Maka kita kesekan sering mengatakan ya, suara rakyat, suara Tuhan di dalam pemilu. Masa suara Tuhan bisa dibayar 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu, 100 ribu? Kedaulatan rakyat ini menjadi sangat penting. Di dalam konteks kita menyelesaikan berbagai macam persoalan. Dan kemudian masyarakatnya makmur. Bagaimana semua secara Pancasila ini bisa dilaksanakan? Kalau kita punya pemimpin yang adil, sistem yang adil, baru kemudian itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi keadilan, justice di sini menjadi sangat penting. Jadi kalau kita mau bicara ke sana, kalau di dalam khasanah ilmu politik, sekarang ini kan yang juga populer, the end of history-nya Fukuyama. Tapi the end of history itu setelah jatuhnya komunis. Maka liberalism dianggap sekarang yang menang. Itu kan cara berpikir barat. Di dalam pemikiran-pemikiran yang berkembang di negara-negara Timur Tengah, mungkin nanti Bung Anies mesti harus kembangkan itu. Jadi kalau saya ngajar, masa saya ngajar pemikir-pemikir dari barat meluluk, harus juga dipikirkan apa saja, siapa. Makanya saya selalu bicara. Al-Farobi itu mengatakan bahwa fungsi negara itu adalah mensejahterakan rakyat dan membahagiakan rakyat. Kalau tadi di dalam Pancasila itu, apakah dengan negara Republik Indonesia dengan Pancasila itu rakyatnya hari ini bahagia? Di sini letaknya sangat penting. Tapi kalau kita lihat pemikiran dari Mulai Farobi, Hirumi, Aferus, Mawardi, Ibnu Taimiya, semuanya ada. Kita bicara tentang konsep kepemimpinan itu harus ada tanggung jawab untuk kemaslahatan, untuk keumatan, untuk ketertiban. Jadi pemimpin itu ya memang harus pinter. Baik pinter akhlaknya, dia juga taat, hukum, adil, musyawarah, amanah, punya akhlak mulia. Jadi jangan rekrutmen, ini yang partai baru ini. Pikirkan rekrutmen di situ. Akhlak mulia. Karena dia akan mengurus 265 juta rakyat Indonesia yang negaranya berdasarkan Pancasila dengan ketuhanan yang mahasiswa nomor satu. Nah ini terakhir. Bagaimana kemudian hubungan hari ini? Karena saya politikal saja, ya pasti konsepnya. Bagaimana hubungan antara ulama dan umara? Itu Ibnu Taimiya mengurus. Semuanya itu distribusi kekayaan. Kalau tadi. Bagaimana kita mau bicara tentang keadilan, tentang distribusi kekayaan? Kalau 1 persen penduduk menguasai 49 persen kekayaan. 1 persen penduduk menguasai 75 persen tanah di Republik ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Keadilan di mana? Jadi jangan rakyat dihina-hina terus atau dipinggirkan terus kalau negaranya, kalau liberalisme itu negara intervensi. Yang beberapa waktu lalu saya sampaikan dalam konteks negara hanya bertanggung jawab untuk keamanan. Jadi the private leads public. Jadi perusahaan-perusahaan swasta itulah yang mengurus publik. Negara. Tapi dalam konteks negara Pancasila, fungsi negara adalah caring. Dia harus mensejahterakan rakyat, melindungi seluruh tumpah darah, mencerdaskan rakyat, dan ikut dalam ketertiban dunia. Di sini letaknya sebetulnya Pancasila menjadi dasar yang sangat penting kalau di dalam konteks Muhammadiyah waktu itu kan sebagai darul ahdi wa syahadah. Sebagai negara persaksian, perjanjian. Karena kita bersaksi, berjanji bahwa kita bersama-sama dari banyak sekali negara-negara kesultanan waktu itu, kesultanan-kesultanan Islam dari timur-barat, barat timur di wilayah Nusantara yang bersama-sama kemudian membentuk bangsa. Jadi bangsa Indonesia itu bangsa bentukan. Gak apa-apa kalau kita membentuk dengan baik dengan itu. Tetapi jangan lupa, apa munajat para pendiri bangsa waktu itu. Dalam rangka melindungi sekenap empah darah, dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, dan mensejahterakan rakyat di dalam konteks itu, dan ikut dalam ketertiban dunia. Kalau hal-hal itu hari ini, dengan tes case COVID-19, negara tidak hadir, atau negara hadirnya keluar masuk, atau membuat rakyatnya bingung, ya dipertanyakan. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam pancang sila. Ini sebetulnya refleksi yang sangat penting. Kita berpikir kembali. Bahkan sebetulnya bagaimana penegakan hukum dilakukan. Jangan kemudian anti-kritik, anti-musyawarah harusnya, kan? Anti-kritik, terus apa? Anti-intelektual, anti-ilmu, gitu ya. Jadi anti-ilmu, anti-intelektual, di dalam menyelesaikan satu isu COVID-19. Tapi sebetulnya kita bisa bicara kesehatan, bisa bicara pendidikan, bisa bicara lapangan kerja, bagaimana konsistensi pemimpin di dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi hari ini. Jadi ini sangat penting, ini posisi MPR menjadi sangat penting. Kita pelajari kembali sejarah. Ini kadang-kadang mahasiswa hari ini kan kalau disuruh baca sejarah, aduhku ini, ini, ini. Jadi harus kemudian diberikan. Anda pelajari bagaimana konstruksi bangsa ini. Bagaimana para munajat, para pendiri bangsa waktu itu. Dan Anda sekarang yang muda-muda yang akan melanjutkan munajat itu. Karena sampai hari ini, kita masih bersama-sama menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Saya pikir itu, mudah-mudahan ada gunanya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Bilai Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hustul memberikan banyak sekali catatan, terutama buat Ketua MPR nih, Pak Bambang Susatio. Bagaimana MPR kita saat ini harus menjadi guidance terdepan dalam mempertahankan... Jangan Pancasila sebagai dasar negara, itu tidak perlu dibuat undang-undang pedoman. Nanti udah bukan dasar negara lagi itu. Memang sulit, terutama di era yang seringkali saya sebut, demokrasi in the era of low trust politics and low trust society. Itu kenyataan kita hari ini. Jadi kalau kita bicara krisis-krisis multidimensi, kita tidak percaya itu sama politisi-politisi yang ada duduk di sana, baik di Senayan maupun di Estana. Nah, yang kedua, kalau tadi menyambung tentang Mas Fadil ya, pertengahan 80-an itu pemikiran-pemikiran berkembang di Chicago, yang disebut sebagai Chicago Boys, yang kemudian diimplementasikan oleh Thatcher dan Reagan, yang disebut sebagai Reaganite dan Thatcherite, itu adalah model privatisasi. Jadi privatization dalam konteks itu, termasuk juga decentralization. Itu pemikiran-pemikiran yang dikembangkan. Walaupun kita dulu awal order baru, kita punya mafia Berkeley, tapi perkembangan ekonominya Chicago Boys di pertengahan 80-an. Nah, kalau kita hari ini sebetulnya, kalau kita mau melihat Washington administration, banyak tulisan yang bicara siapa sih dunia ini dipuasai, multinational corporation, kemudian international finance, IMF World Bank, White House, Congress, Pentagon, media, dan intelektual. Cuma intelektual yang dia mau kampanye. Bedanya kalau kita pelajari di Amerika, mereka juga mendengarkan kampus. Huntington itu harus membuat buku yang disebut dengan the class of civilization. Fungsi Huntington itu, Profesor Huntington itu, dari Harvard University, dia adalah to serve US foreign policy. Jadi, dalam konteks ini, kampus selalu di ini, kalau Anda pinter-pinter udah diambil semua. Anda jadiin intel-nya, CIA-nya di Amerika. Nah, itu yang berikutnya. Jadi, secara teolitik, sebetulnya, kalau tadi dikatakan kapitalisme masih hidup atau tidak, dulu kritik dari Marx, dialektika materialismenya itu, kapitalisme itu akan mati. Tapi kapitalisme hidup dengan kolonialisme. Beratus-ratus tahun dia mengeksploitasi ketidakadilan di dunia-dunia ketiga, yang sebagian besar adalah dunia muslim. Ini kalau kita bicara global, beta-global. Nah, kemudian kalau sekarang, setelah Merdeka, setelah Perang Dunia Kedua, kapitalisme berkembang lagi karena ada neokolonialisme. Jadi, dia nggak perlu yang namanya, yang namanya wilayah. Dia cuma eksploitasi sumber daya alam, gaya hidup, hollywoodisasi, dan sebagainya. Nah, itu makanya mereka masih hidup. Tapi hari ini dengan COVID, menurut saya, kapitalisme, maupun yang, yang berapa waktu lalu saya katakan, multilateralisme itu, menjadi kurang berarti. Kenapa? Karena semua sekarang bicara national interest. Nah, di sini letaknya sejauh mana dasar negara Indonesia Pancasila itu bicara tentang kepentingan nasional. National interest, ya. Itu yang perlu harus dirumuskan. Jadi, pada saat harus mensejahterakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang kita makmurkan petani Vietnam. Petani mana? Petani mana? Ini tantangan kita hari ini. Bagaimana Anda bicara tentang tentang dasar, filsafat politiknya, dan pada saat kita bicara praksis, bagaimana diimplementasikan, diturunkan melalui kebijakan-kebijakan. Jadi, sebetulnya turunannya itu bukan undang-undang pedoman Pancasila, tapi undang-undang ekonomi yang Pancasilais, undang-undang pendidikan yang Pancasilais, undang-undang kesejahteraan yang Pancasilais, itu dirumuskan. Nah, yang menarik dari sejarah konstruksi dari Pancasila itu adalah pembukaan undang-undang dasar itu. Jadi, kalau menurut saya hati-hati, jangan kemudian disederhanakan gotong royong saja. Itu kata Soekarno. Tapi pendiri bangsa kita nggak cuma Soekarno. Kembalikan lagi kepada konsensus bersama pembukaan undang-undang dasar 45 pada paragraf yang keempat. Semuanya itu harus dibaca. Dari mulai ketuhanan, kemanusiaan yang beradab ya, persatuan, kerakyatan, musyawarah, 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 mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jangan kemudian, nggak bisa itu diperas menjadi satu, kalau menurut saya. Secara ilmiah boleh kita berbeda. Dan pada saat itu bukan hanya Soekarno yang dirapat. Tadi 67 ya, saya pikir, ingatku 62, 60 berapa, 67 anggota BPUBKI. Dan yang beda itu banyak sekali. Makanya pelajari kembali. Dan dalam konteks itu, Ki Bagus Jadi Kusumo, kenapa nggak diajak di tim sembilan, tapi di BPUBKI masuk lagi. Ki Bagus Jadi Kusumo itu ketua BPUB Muhammadiyah. Makanya dalam konteks ini kita bicara tentang Darul Ahdi wa Syahadah. Negara persaksian, negara perjanjian. Di dalam konteks itu. Di situ letaknya sebetulnya, jangan kemudian umat Islam ini dipinggir-pinggirkan terus di, apa namanya, Amda Pancasilais dan sebagainya. Justru karena, apa namanya, kebesaran jiwa dari para tokoh pendiri bangsa waktu itu mereka mau mengganti itu demi berdirinya satu bangsa baru. Terakhir, jadi national interest itu harus dikumuskan bagaimana kedaulatan bangsa di semua lini. Jadi kalau tadi pangan, sebetulnya kekuatan Indonesia itu di pangan. Dan kebetulan saya mencoba untuk mencari tokoh-tokoh pendiri bangsa belum sempat waktu itu bicara tentang bagaimana kedaulatan pangan. Jadi tidak cuma ketahanan. Karena kalau ketahanan pangan, kita cuma beli dari luar negeri. Jadi petani Vietnam yang berjaya. Ya bawang putih saja. Tadi saya belanja ke supermarket. Itu semuanya meet in China, meet in China, meet in China. Apa Kementerian Pertanian nggak bisa ngajak petani bawang putih di Indonesia? Itu 30 triliun kata ahli ekonomi. Impor kita bawang putih saja. Coba kalau substitusi impornya 50 persen. Nanti teman-teman yang ekonomi bisa di sana. Jadi perang asimestris itu kemungkinan sudah terjadi sebetulnya. Kalau tadi Washington dengan liberalism, bagaimana dengan China? Yang tadi dijelaskan oleh Mas Fadil. Kalau saya melihat China, selain konfusionism, selain komunism, dan liberal di ekonomi tapi tidak liberal di politik, adalah kepentingan nasional. Yang berapa waktu lalu saya katakan. dan dia lakukan kepentingan nasional itu dengan membeli-membeli negara-negara lain untuk memberikan makan kepada rakyatnya. Di situ sebetulnya land-land yang harus kita belajari. Amerika juga kepentingan nasional. Jangan dikira yang namanya perang-perang itu bukan bagian dari kepentingan nasional Amerika. Penguasaan terhadap sumber daya minyak itu bagian dari perang-perang konvensional yang dibangun di dalam konteks itu. Makanya kalau belajar politik di dalam konteks global politik mapping-nya. Terakhir aku saya ingin ini karena ini saya bicara dengan anak muda. Kelompok milenial. Jangan setiap kali anak-anak muda ini selalu beri berikan kepada kami anak muda. Sementara generasi kolonial. Kayak gitu kan kalau saya generasi kolonial. Sementara anak muda hati-hati kalian. Anak muda. Sekarang di mana ini para kelompok milenial yang ada di istana? di mana kalian? Kenapa? Nggak apa-apa kalau milenialnya itu anak mudanya itu Anda nggak usah ya dekat-dekat lah. Tapi yang mendekati para pemuda Ashabul Kahfi kaya yang tertinggal di istana raja selalu bertanya giliran raja tidak mau menganggap dirinya Tuhan. Ya tinggalkan itu. Selama ini yang menjawab semua pertanyaan rakyat saya kok kita-kita kok Mantap Masa kemudian dia menganggap Tuhan maka ditinggalkan itu ditinggalkan itu kekayaan untuk kemudian tetap bertakwa kepada Tuhan yang mahasat berada di gua dan kemudian 300 kemudian dihidupkan untuk menjelaskan bagaimana itu pelajari baca itu surat Al-Kafi katanya Islam disini letaknya hey millennial sudah jadi begitu ya oke selamat bekerja mudah-mudahan apa yang menjadi apa namanya kita punya Tuhan jadi salah satu kekuatan kekuatan satu-satunya kekuatan dari kita bangsa Indonesia itu adalah kekuatan doa jadi jangan dihilangkan kekuatan yang mahasat itu menjadi yang paling penting di dalam hidup kita di dunia dan di akhirat amin tidak hanya cuma di dunia saja tapi di akhirat kalau saya salah saya mohon maaf tilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya Salam